Intro Hermenitik ini merusak tafsir Quran Penafsiran Hermenitik itu merusak tafsir Quran Karena apa? Intinya Hermenitik itu Silahkan menafsirkan Quran secara bebas Intinya ya Tidak usah terikat dengan aturan-aturan tafsir yang dibuat oleh ulama Jadi Hermenitik itu adalah antitesis dari ulumul Quran Antitesis dari ulumul Quran Apapun yang sudah diatur di dalam ulumul Quran Apapun yang sudah diatur di dalam ulumul Quran Kan aturannya ketat di ulumul Quran Ya termasuk tadi bahwa ayat Quran ini sudah pasti Sudah mutawatir Yang meragukannya murtad Itu kan di ulumul Quran Kemudian bahwa ayat Quran ini Lafadnya muqaddasah Lafad dari ayat Quran itu muqaddasah sakral Tidak boleh diutak Atik Sampai huruf-hurufnya itu sudah boleh diutak atik Ya kan? Tidak boleh kita Sampai huruf yang tulisannya Tidak sesuai dengan kaedah Kan tetap di Tetap di Dilestarikan sampai sekarang Penulisan dalam Musaf Usmani Dalam Musaf Usmani Itu kan banyak penulisan yang Apa Yang tidak sesuai dengan Bacaannya Dan saya punya pengalaman spiritual Mengenai hal itu Saya Tahun berapa itu Ayah saya meninggal Pada saat Ayah saya ini sedang Nazak Saya ini tidur Saya tidur Saya waktu itu tidur Sudah jam 2 Hampir asar Saya waktu itu Mimpi ayah saya Waktu ayah saya sedang Nazak Ayah saya ini tanya ke saya Kenapa di dalam Al-Quran itu Kok tulisan itu Sering tidak sama Dengan Bacaannya Ya saya jawab Kebetulan saya pernah baca Dimana Hilul Irfan Kalau tidak salah Di Azharqon Itu menurut Saya jawab Dengan tegas pada waktu Menurut Saya ingat Betul Menurut Syekh Ibn Zuddin Ada 2 hikmah Yang pertama adalah Supaya Al-Quran Tidak Dipelajari Hanya lewat tulisan Harus ada gurunya Karena kalau dipelajari Lewat tulisan Pasti Akan terjatuh Kedalam Kesalahan Kiro'ah Harus ada guru Yang telaki Yang kedua Itu untuk Menunjukkan Bahwa Al-Quran ini Sangat terjaga Sampai tulisan Yang tidak sama Dengan koedah Itu dijaga Sejak masa Sohabat Tidak ada perubahan Sama sekali Persis Hata orang Syiah Sekalipun Menyatakan Quran itu terjaga Mulai masa Sohabat Mulai masa Sayyidina Usman Sampai sekarang Tapi yang Dipermasalahkan oleh Orang Syiah adalah Dari Rasulullah Dari Rasulullah Sampai Sayyidina Usman Orang Syiah itu Mempersoalkan Apakah dari Rasulullah Sampai Sayyidina Usman Ini terjaga Keasliannya Itu Dipersoalkan oleh Di faslul khitab Orang Syiah itu Dipersoalkan Menurut mereka Itu tidak Sohabat banyak Menghilangkan Ayat macam-macam Itu Bagaimana Murtad Sampai bilang Seperti itu Syiah juga Sebakan Sejak Sayyidina Usman Sampai sekarang Itu terjaga Yang tidak terjaga Yang ada kemungkinan Itu sejak Rasulullah Sampai Sayyidina Usman Itu katanya Syiah Sudah Saya jawab itu Itu jadi Pertanyaan terakhir Ayah saya Ketika ayah saya Akan meninggal Itu saya jawab Jadi Di Ulumul Quran Yang dinyatakan Bahwa Bagaimana Menggunakan Makna Zahir Bagaimana Menggunakan Makna Mu'awal Bagaimana Ada Nasih Dan Mansuh Kemudian Bagaimana Ada Mujmal Ada Mubayan Ada Mutlak Ada Muqayyad Ada Ayat Maqiyah Ada Ayat Madaniyah Dan seterusnya Itu tidak berlaku Di dalam Di dalam Hermenetik Itu tidak berlaku Penafsiran yang Bebas kan Hermenetik itu Silahkan Semau-maunya Ada Seorang penulis Saya buaca dulu Dulu masih Mungkin masih Aliah ya Sekitar tahun 98 Saya baca di Pustakaan ini Dulu ada Karya Tulisannya Mahmud Muhammad Taha Judul Inggrisnya Saya tidak bisa Bahasa Inggris Semoga tidak Salah Saya bacanya The second Of message Pesan Kedua Dari Al-Quran Mahmud Muhammad Taha itu Inti Pemikirannya Yang saya Baca Dia Menyatakan Bahwa Ayat Quran Itu Ayat Quran Itu Ada Maqiyah Ada Madaniyah Seperti Dalam Ulung Al-Quran Tapi Bedanya Dia Pernyatakan Bahwa Ayat Madaniyah Itu Sangat Kondisional Ayat Madaniyah Itu Sangat Kondisional Yang Universal Itu Adalah Ayat Maqiyah Jadi Ayat Madaniyah Itu Tidak Usah Dipakai Pada Zaman Sekarang Maksudnya Bisa Diubah Kandungan Muktado Dari Ayat Madaniyah Itu Silahkan Diubah Sesuai Dengan Perkembangan Masa Karena Ayat Madaniyah Itu Berdialog Dengan Budaya Yang Universal Itu Adalah Ayat Maqiyah Kalau Ayat Maqiyah Itu Sifatnya Universal Kota Iyah Termasuk Tawabit Karena Ayat Kalau Ayat Maqiyah Hanya Berbicara Masalah Tawihid Tawihid Dan Akhlak Tidak Bicara Syariat Dalam Ayat Maqiyah Yang Berat Ini Kan Syariat Yang Berat Dengan Tantangan Zaman Itu Kan Syariat Yang Berat Kalau Tawihid Kalau Urusan Teologis Ya Tidak Terlalu Berat Tapi Bagi Orang Liberal Juga Berat Juga Untuk Penganut Alinan Pluralism Itu Berat Teologis Itu Berat Tapi Setidaknya Yang Paling Bersentuhan Dengan Kemajuan Peradaban Macem-macem Dengan Modernitas Itu Adalah Syariat Karena Itulah Dia Sampai Punya Pikiran Bahwa Ayat Madaniyah Itu Tidak Usah Dipakai Ayat-ayat Madaniyah Itu Tidak Usah Dipakai Karena Itu Kondisional Kondisional Murni Kondisional Murni Hasil Dialog Hasil Dialog Wahyu Dengan 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 Kondisi Sosial Pada Saat Itu Yang Itu Ketika Kondisi Sosialnya Sudah Berubah Ya Ada Usah Dipakai Tapi Yang Dipakai Cukup Ayat Makiyah Cukup Urusan Akhlak Ketika Bicara Masalah Keadilan Ketika Bicara Masalah Ketuhanan Ketika Bicara Masalah Kesederhanaan Ketika Bicara Masalah Apa Masalah Apa Kerendahan Hati Macem-macem Baru Itu Universal Dan Itu Sawabit Bagaimana Ada Orang Berpikir Seperti Itu Itu Menyebabkan Hilangnya Kalau Ada Orang Berpikir Seperti Itu Menyebabkan Hilangnya Mu'zah Musyaro Khomer Diharamkan Ayat Madaniah Berarti Sekarang Ada Usah Diharamkan Zina Mungkin Hukum Rojam Jilbab Makanan Makanan Yang Haram Itu Diharamkan Di Ayat Madaniah Ayatul Ahkam Itu Rata-ratakan Ayat Madaniah Ayatul Ahkam Khitobnya Tapi Kalau Di Ayat Makiyah Yang Banyak Ya Ayuh Nasuh Itu Kalau Di Kalau Orang Pakai Hermenitik Ya Sudah Silahkan Orang Bilang Seperti Itu Silahkan Ada Nasah Mansuh Ayat Yang Mansuh Tidak Dipakai Dalam Dalam Menuguran Hermenitik Silahkan Mau Mansuh Mau Dipakai Silahkan Ketika Orang Bilang Ayat Ayat Menyatakan Apa Contoh Misalnya Ayat Tentang Khomr Pelarangan Khomr Itu Itu kan Gradual Tadrij Selalu Kalau kita Belajar Tentang Ulumul Quran Ketika Atau Taritas Shri Ketika Berbicara Tentang Tadrij Unsur Tadrij Dalam Syariah Contoh Pertama Itu Adalah Ayat Pelarangan Khomr Mulai Dari Ayat Yang Permisif Terhadap Khomr Misalnya Masalah Anggur Yang Kalian Ambil Darinya Sakaron Waris Kon Has Sakar Untuk Mabuk Tidak Ada Pelarangan Sama Sekali Sampai Ada Pelarangan Yang Sampai Ada Pelarangan Yang Total Ada Pelarangan Yang Total Sampai Mulai Yang Muakad Misalnya Yang Sebelumnya Itu Ada Ini Kanta Derijinya Kalau Orang Tidak Percaya Dengan Nasih Mansu Pada Akhirnya Silahkan Ayat-ayat Itu Tidak Ada Yang Nasih Tidak Ada Mansu Silahkan Berlaku Sesuai Dengan Kondisinya Ini Masalah Nasih Mansu Misalnya Kondisinya Sekarang Menuntut Homer Itu Diperbolehkan Ya Sudah Pakai Aja Misalnya Atau Bahkan Ayat Misalnya Sebetulnya Sudah Ada Ulama Dulu Yang Menggegas Seperti Itu Itu Namanya Abu Muslim Al-Asfihani Di Dalam Tarik Tasri Itu Abu Muslim Al-Asfihani Termasuk Ulama Yang Tidak Percaya Dengan Menyatakan Tidak Ada Nasah Mansur Dan Al-Quran Tidak Ada Yang Ada Itu Adalah Memperlakukan Ayat Quran Sesuai Dengan Kondisinya Jadi Jika Kondisinya Berubah Ya Berubah Ayat Yang Dipakai Bisa Ayat Lain Kondisinya Berubah Bisa Ayat Lain Pandangan Ini Seolah-olah Bijak Seolah-olah Untuk Satu Keadaan Untuk Satu Ayat Tapi Akan Mengalami Problem Yang Besar Ketika Diterapkan Secara Mutlak Terhadap Ayat-ayat Yang Lain Problem Syariah Sangat Besar Seperti Tadi Kalau Tidak Ada Nasah Mansur Makanya Nasah Mansur Itu Ulama Sudah Berpikir Panjang Ada Nasah Mansur Sudah Berpikir Panjang Kenapa Harus Ada Nasah Kenapa Ada Mansur Itu Adalah Karena Memang Kalau Ini Ditiadakan Ini Konsekuensinya Besar Konsekuensinya Akan Sangat Besar Hanya Di Ulumul Quran Dibicarakan Nasih Dan Nasah Dan Mansur Ala Alaktilafat Bain Al-Ulama Mana Apakah Mansur Atau Tidak Yang Jelas Itu Terjadi Beda Tapi Tidak Ada Kecuali Abu Muslim Al-Asuf Yang Tidak Ada Ulama Menyatakan Meniadakan Nasah Mansur Dan Apa Konsep Yang Dibangun Oleh Ulama Melalui Ulumul Quran Melalui Usul Fikih Melalui Kaedah Fikih Melalui Mustalah Hadith Macam-macam Itu konsep Yang dibangun Ribuan tahun Oleh Ulama Konsep Itu Dibangun Karena Mempertimbangkan Dampak Dampak Detail Kenapa Ada Konsep Ini Ini Karena Mempertimbangkan Ini Kalau Tidak Dipakai Ada Konsep Seperti Ini Akan Menyebabkan Ini Kalau Ini Tidak Tidak Ada Konsep Ini Akan Menyebabkan Ini Ulama Yang Membuat Konstruksi Konsep Itu Lama Ber Dari Satu Generasi Ke Generasi Lain Dengan Pikiran Paling Brilian Dari Mereka Apa Tujuannya Mereka Supaya Agama Tidak Jadi Mainan Aslinya Memang Ruwet Konsepnya Memang Ruwet Dan Ketat Kenapa Ruwet Dan Ketat Karena Untuk Mengantisipasi Adanya Dampak Dampak Buruk Itu Kalau Ini Tidak Ada Ini Dampak Begini Kalau Ini Tidak Ada Dampak Konsepnya Banyak Beruntunglah Kita Belajar Di Pesantren Sehingga Mempelajari Konsep Itu Secara Proposional Dan Secara Utuh Sehingga Manhaj Cara Kita Dalam Beragama Itu Berpikirnya Tidak Liar